Intro Halo semua, nama saya Diana Tusiantina, saya dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat datang di Sepada Untirta. Kali ini kita akan membahas materi tentang kalimat, paragraf, dan teks akademik. Materi ini berkaitan dengan penulisan karya ilmiah. Pertama, kita akan membahas tentang kalimat. Kalimat dalam penulisan karya ilmiah banyak disoroti dengan membedakannya ke dalam dua jenis. Pertama, kalimat secara gramatikal dan kalimat efektif. Kalimat menurut Ramlan adalah secara gramatikal ditandai dengan adanya intonasi. Saya beri contoh, dia makan. Ini belum menjadi kalimat karena belum ditandai dengan intonasi. Kita akan bedakan, dia makan, dia makan, atau ada kalimat lain, anda makan. Anda makan, anda makan, anda makan. Dari intonasi yang naik atau turun itu, kita bisa mengatakan bahwa itu adalah sebuah kalimat. Karena telah mengandung makna, baik makna kalimat berita, kalimat perintah, ataupun kalimat tanya. Jadi, kalimat pada umumnya akan menjadi sebuah kalimat jika ditandai dengan intonasi. Selanjutnya, dalam penulisan kalimat ilmiah, kalimat yang banyak disoroti adalah kalimat efektif. Apa saja yang berkaitan dengan kalimat efektif? Kalimat efektif itu minimal terdiri atas enam saran. Yang pertama, kalimat itu harus memiliki kesatuan. Dan yang kedua, kepaduan, keparalelan, ketepatan, kehematan, dan kelogisan. Selanjutnya, fungsi gramatikal dalam kalimat. Tadi di awal, kalimat dibagi atau dibedakan menjadi dua secara gramatikal dan kalimat efektif. Fungsi gramatikal dalam kalimat, minimal, kalimat terdiri atas subjek, predikat, dan objek. Ada beberapa ahli juga mengatakan minimal bersifat predikatif. Namun, pada umumnya, kalimat terdiri atau bisa terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Selanjutnya, setelah kita membahas kalimat, saya juga akan memberikan tentang apa itu paragraf. Paragraf adalah satuan bahasa yang mengembukakan sebuah pokok pikiran atau satu gagasan utama yang disampaikan dalam himpunan kalimat yang koherensif. Artinya, sebuah paragraf itu bisa terdiri atas kalimat-kalimat. Dan tentu saja yang paling penting dalam sebuah paragraf itu harus memiliki pokok pikiran atau satu gagasan utama. Nah, pokok pikirannya itu bisa disimpan di depan, di tengah, atau di awal. Di depan kita bisa katakan sebagai paragraf deduktif, sedangkan di akhir paragraf kita bisa menyebutnya sebagai paragraf induktif. Karena dalam paragraf induktif, gagasan utama biasanya disimpan di akhir paragraf. Sedangkan untuk paragraf deduktif, pokok pikiran atau gagasan utama biasanya disimpan di awal paragraf. Selanjutnya, untuk menjadi sebuah paragraf yang baik, terdapat beberapa syarat. Yang pertama, kesatuan yang kompak. Yaitu semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas. Seperti yang tadi sudah saya ulas, bahwa sebuah paragraf harus memiliki satu gagasan utama. Jadi minimal ya, satu gagasan utama. Walaupun tidak memungkinkan bahwa dalam paragraf bisa memiliki dua gagasan utama yang disimpan di awal atau dipertegas kembali di akhir. Selanjutnya, koherensi yang padu, yaitu antar kalimat dalam paragraf saling terkait dalam paragraf. Jadi, dalam paragraf juga harus memiliki kepaduan. Selanjutnya, penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelasan gagasan utama paragraf. Dan jangan lupa, ketika kita membuat paragraf, antara paragraf satu dengan paragraf yang lain juga harus memiliki kepaduan. Selanjutnya, setiap paragraf harus memiliki satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik. Nah, ini yang dimaksud dengan paragraf deduktif atau paragraf induktif. Jadi, minima, pokoknya paragraf itu harus memiliki satu gagasan utama yang bisa disimpan baik di awal paragraf maupun di akhir paragraf. Selanjutnya, penulis paragraf tetap memperhatikan kaedah satuan bahasa yang lain seperti ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, dan bentukan kata. Dan jangan lupa, kita juga harus memperhatikan bagaimana cara mengutip, kemudian sumber rujukan, tata letak, grafik, kurva, dan gambar. Nah, dalam paragraf ada yang perlu Anda ketahui, bahwa umumnya seseorang menulis paragraf dengan kalimat yang panjang, padahal itu bukan paragraf. Mungkin saja kalimat yang panjang, hanya saja itu satu kalimat, kemudian seseorang membuat, biasanya enter atau membuat paragraf baru. Padahal minimal paragraf itu terdiri atas tiga kalimat, satu kalimat utama dan dua kalimat penjelas. Jadi, jika Anda ingin membuat sebuah paragraf, perhatikan ya jumlah kalimat, karena itu akan menjadi penting. Nah, kalau kalimat paragraf induktif, maka kalimat utama itu ada di bagian akhir, induktif di akhir. Nah, kalau deduktif, kalimat utama ada di awal paragraf. Selanjutnya, dalam paragraf, penulis pun memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi bagian karangan pendahuluan, isi, dan bagian kesimpulan. Dan penulisan paragraf yang menjorok ke dalam, sejajar, atau menukuk. Nah, ada beberapa jenis dalam menulis paragraf. Pada umumnya, paragraf ditulis dengan sedikit menjorok daripada paragraf itu sendiri. Atau ada yang langsung sejajar, tetapi biasanya di-enter. Selanjutnya, penulis juga memperhatikan jumlah kata atau jumlah kalimat dalam sebuah paragraf, yaitu jumlah kosa kata paragraf antara 30 sampai 300 kata, dan jumlah kalimat minimal 3 kalimat. Jika urayam paragraf melebih 100 kata, sebaiknya dibuat menjadi 2 paragraf. Nah, ini saya ambil berdasarkan buku rujukan dari Kemendikbud 2013. Nah, ketika Anda membuat paragraf, jangan lupakan bahwa Anda harus menempatkan 1 kalimat utama. Anda mau tempatkan di mana? Di awal paragraf atau di akhir paragraf? Selanjutnya, usahakan menulis lebih dari 3 kalimat. Karena untuk persyaratan tadi, kalimat itu minimal 1 kalimat utama dan 2 kalimat penjelas. Dan yang ketiga, ketika Anda membuat paragraf, usahakan jangan lebih dari 100 kata. Karena itu juga akan memudahkan pembaca untuk memahami apa gagasan yang hendak Anda sampaikan dalam paragraf. Jika Anda membuat 1 kalimat dengan beberapa atau dengan banyak kata, pembaca akan merasa kesulitan untuk memahami gagasan utama atau pikiran utama yang hendak Anda sampaikan kepada pembaca. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Dalam jenis-jenis paragraf, saya akan mengumumkakan 4 jenis. Yaitu pada umumnya, narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi. Walaupun nanti dalam argumentasi, kita bisa membedakan argumentasi dan persuasi. Tetapi pada umumnya, paragraf dibedakan menjadi 4. Tadi ya, narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi. Namun, saya ingin tanya dulu pada Anda, jika Anda buat skripsi, paragraf apa yang akan paling banyak Anda gunakan? Baik, kita bahas satu-satu sebelum kita putuskan paragraf mana yang bisa Anda buat untuk membuat skripsi atau penulisan karya ilmiah. Yang pertama, narasi. Narasi bercerita baik berdasarkan pengamatan maupun perekaan dan banyak menghimpun ditandai dengan adanya kronologi atau urutan waktu. Jadi, sebuah paragraf disebut menjadi paragraf narasi jika ada kronologi waktu dan kronologi peristiwa. Jadi, jangan Anda katakan ketika seseorang bercerita, Anda sebut narasi. Belum tentu jika tidak ada kronologi waktu dan kronologi peristiwa. Berarti harus ada perpindahan waktu dan perpindahan peristiwa. Selanjutnya, paragraf deskripsi. Apa itu paragraf deskripsi? Yaitu paragraf yang menggambarkan bentuk objek, pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera. Nah, dari pengertian ini mungkin Anda sudah sedikit mengambil kesimpulan. Bukan sepertinya ya, skripsi paling cocok menggunakan banyak paragraf deskripsi karena mengandalkan panca indera. Bisa saja panca indera penglihatan, pendengaran, penciuman, atau perasa. Nah, selanjutnya eksposisi. Paragraf eksposisi memberikan informasi, penjelasan, keterangan, atau pemahaman. Dan terakhir, argumentasi yaitu paragraf yang tujuannya untuk meyakinkan orang membuktikan pendapat dan pendidikan pribadi atau memucu pihak lain agar pendapat pribadi diterima. Dalam penulisan karya ilmiah, yang paling banyak akan digunakan oleh Anda untuk menulis karya ilmiah adalah paragraf deskripsi. Karena itu, Anda bisa menuliskan, mendeskripsikan hal-hal berdasarkan pengamatan. Selanjutnya, teks akademik. Materi kita tentang kalimat dan paragraf berkaitan dengan penulisan teks akademik. Nah, apa itu teks akademik? Teks akademik itu biasanya ditandai dengan struktur kalimat yang sederhana, padat informasi, padat kata leksikal, banyak memanfaatkan istilah teknis, tidak mengandung kalimat tak gramatikal, dan tergolong jenre faktual dan bukan fiksional. Untuk apa teks akademik digunakan? Teks akademik digunakan biasanya ketika para penulis karya ilmiah akan membuat kajian pustaka atau kajian teori. Karena ada empat teks akademik yang akan saya kemukakan. Yang pertama, ulasan buku, proposal, kemudian laporan, dan yang terakhir adalah artikel ilmiah. Sebagai mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia, diharapkan Anda mampu membuat ulasan buku, kemudian proposal penelitian, laporan, dan yang terakhir adalah artikel ilmiah. Baik, sekian materi kali ini. Terima kasih sudah mengikuti Sepada Untirta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.